Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM meresmikan proyek-proyek ketenagaan listrikan nasional yang mencakup peningkatan akses dan keandalan pasokan listrik dalam rangka menuju rasio elektrifikasi 100%. Adapun proyek tersebut terdiri dari proyek pembangkit listrik, transmisi dan gardu induk di PT PLN Persero, serta komitmen pasokan listrik untuk industri smelter. Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan proyek ketenagaan listrikan diharapkan dapat menyediakan pasokan energi yang cukup dan merata. Sementara itu, sejumlah proyek infrastruktur yang diresmikan diantaranya adalah pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, di mana terdapat 10 pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 555 MW. Lima proyek jaringan transmisi mencapai 280 ribu KMS dan empat proyek gardu induk yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 330 MV. Total investasi infrastruktur ketenagaan listrikan khususnya untuk 10 pembangkit listrik mencapai 15 triliun rupiah dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 4.038 orang. Diresmikannya 10 pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 555 MW. Lima proyek jaringan transmisi yang hampir mencapai 208 ribu KMS dan empat proyek gardu induk yang tersebar di seluruh Indonesia yang mencapai 330 MV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.